Terbaru dua lembaga survei melakukan pencatatan terhadap hasil survei elektabilitas di Pilkada Jabar 2024, di Ketagui, sebanyak empat pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Jabar, di antaranya Didi Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiku Ilham Habibi, Acap Adang Ruhyad Vitalis Dwi Natarina dan JJ Wiradinataronal Surapraja. Pasangan Didi Mulyadi Erwan Setiawan diusung sejumlah partai yang diketahui tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus, yaitu yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, kemudian partai non-parlemen yakni Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Gelombang Rakyat, Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, Partai Umat, Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buru, pasangan kedua adalah Ahmad Syaiku dan Ilham Habibi, yang menamai dirinya sebagai pasangan ASI, diusung oleh tiga partai yakni Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan NASDEM. Pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU Jabar adalah pasangan Acap Adang Ruhyad dan Gitalis Dwi Natarina yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Mereka datang ke kantor KPU pada Kamis malam, 29 Agustus 2024 malam. Sementara, pasangan keempat adalah JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang diusung PDIP. Diketahui bersama, Ridwan Kamil memutuskan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 berpasangan dengan Suswono. Sebelumnya, nama Ridwan Kamil mendominasi Pilkada Jabar 2024 dengan meraih elektabilitas tinggi. Kini, nama Deddy Mulyadi muncul menjadi sosok calon gubernur terkuat. Hal itu tampak dari temuan survei Jawa Barat yang dirilis oleh Indoreset pada 14 hingga 17 Agustus 2024 melalui Zoom Meeting. Dalam rilis survei ini hadir Roki Arbi dari Indoreset, kemudian Toto Izul Fatah dari LSI Deni Jaya, Warsito Jati dari Brin, dan Agung Baskoro dari Trias Politica Strategis. Indoreset sendiri adalah anggota perkumpulan survei opini publik Indonesia, Persepi, sejak tahun 2017. Dalam survei yang berjudul RKOTW Jakarta, siapa yang unggul di Jawa Barat? Yang dirilis Senin, 19 Agustus 2024 itu menunjukkan, Deddy Mulyadi unggul dominan di Jawa Barat dan saat survei dilakukan belum ada kompetitor yang menyanginya di Pilkut Jabar 2024. Dalam pertanyaan Top of Mind, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi naik sebesar 13 persen dari 21 persen ke 34 persen, sementara Ridwan Kamil yang sudah menyatakan tidak akan maju di Jawa Barat turun sebesar 26 persen. 2 persen dari 31,5 persen menjadi 5,3 persen, sementara dalam simulasi 11 nama, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi berada di angka 68,8 persen, sementara calon lain masih berada di bawah 6 persen. Dengan situasi tersebut masih sangat berat bagi kompetitor lain untuk bersaing dengan Deddy Mulyadi, begitu juga dalam simulasi 5 nama, Deddy Mulyadi juga terlihat unggul dengan elektabilitas di angka 76,8 persen. Sementara calon lain masih di bawah 10 persen, di simulasi 5 nama ini di bawah Deddy Mulyadi ada nama Susi Pudziastuti 8 persen, Ahmad Shaiku 5,3 persen, Ilham Akbar Habibi 3 persen, dan Ono Surono 2,3 persen. Temuan Indoriset juga menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi unggul dalam simulasi dengan 3 nama dan simulasi head-to-head, dengan angka di atas 80 persen. Di simulasi 3 nama ini di bawah Deddy Mulyadi ada nama Ahmad Shaiku 6,3 persen, dan Ono Surono 4 persen. Selain itu, dari sisi distribusi suara berdasarkan kabupaten, kota, survei ini juga menemukan bahwa dukungan terhadap Deddy Mulyadi juga unggul di semua kabupaten, kota di Jawa Barat. Survei ini berkesimpulan bahwa terjadi peningkatan suara Deddy Mulyadi secara signifikan setelah RK tidak maju di Jawa Barat. Deddy Mulyadi unggul pada semua simulasi elektabilitas. Dalam simulasi 5 nama, Deddy Mulyadi memiliki elektabilitas 76,8 persen. Dalam survei ini Indoriset juga mencoba memasangkan Deddy Mulyadi dengan 3 nama calon wakil gubernur pendampingnya dari Partai Golkar yakni Atalia Prarathia, Ade Ginanjar, dan Erwan Setiawan. Hasilnya pasangan Deddy Mulyadi Atalia Prarathia elektabilitasnya meraih 84,3 persen mengalahkan pasangan Ahmad Syaiku Ilham Akbar Habibi yang meraih 8,2 persen, dan pasangan Ono Surono Acep Adang Ruhiat yang meraih 3,8 persen. Kemudian pasangan Deddy Mulyadi Ade Ginanjar meraih 81,2 persen mengalahkan pasangan Ahmad Syaiku Ilham Akbar Habibi yang meraih 9 persen. Dan pasangan Ono Surono Acep Adang Ruhiat yang meraih 5,2 persen. Selanjutnya pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan meraih 81,5 persen mengalahkan pasangan Ahmad Syaiku Ilham Akbar Habibi yang meraih 9,3 persen. Dan pasangan Ono Surono Acep Adang Ruhiat yang meraih 4,3 persen. Menurut Roki, populasi dalam survei ini adalah warga Jawa Barat yang telah berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Data populasi yang digunakan adalah data pemilih tetap, DPT, Komisi. Pemilihan Umum, KPU, tahun 2024, dalam survei ini sampel dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling yang mempertimbangkan proporsi jumlah pemilih dan sampel pada setiap kabupaten, kota. Dan proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, 50-50, jumlah sample dalam survei ini sebesar 600 sample. Menggunakan 600 sample, Marine of Error, MOE, survei ini sebesar 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur oleh enumerator yang sudah dilatih, tabulasi survei menggunakan aplikasi sehingga survei dapat dilakukan secara cepat dan secara paralel dilakukan callback dan spot check oleh koordinator. Provinsi Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!